Semakin dekatnya musim mudik lebaran, membuat instansi terkait terus memantau pembangunan jalan tol mulai dari Pemalang Semarang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono, salah satunya dalam kunjungannya ke Pemalang, dia memastikan Pemalang Semarang sudah terhubung jalan tol selambat-lambatnya akhir bulan Mei 2018. Ngecekan progres tol Transjawa ini dilakukan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bersama jajaran Polri. Demi memastikan progres tol tersebut, Basuki dan rombongan langsung menyusuri ruas tol dari eksit Gendulan hingga Sewaka Pemalang. Di ruas sepanjang 10 km tersebut, Basuki memastikan pada bulan Mei mendatang sudah bisa dioperasikan untuk umum. Bahkan tak hanya ruas tol Sewaka Gendulan saja. Basuki juga meyakini bahwa ruas tol penjagaan hingga Pemalang sepanjang 57,5 diprediksi rambung 100% pada bulan Mei mendatang. Sebaliknya untuk ruas tol Pemalang hingga Semarang, sepanjang 115 km saat mudi kelebaran mendatang baru bisa difungsikan secara fungsional. Namun Menteri Basuki memastikan bahwa kondisi ruas tol fungsional Pemalang Semarang saat mudi kelebaran 2018 nanti kondisinya sudah cukup layak. Dengan kata lain, meski masih fungsional, namun kondisinya tidak darurat lagi. Ini kalau dari pejagaan sampai ke gandulan ini tadi yang kita masuk itu insya Allah sudah akan operasional Mei ini. Mei ini sudah akan operasional. Dari gandulan nanti ke Semarang kita lihat hari ini. Ini awalnya, saya kira kalau untuk kalian lihat sana, saya kira ini sudah akan selesai nanti akhir Mei. Ini sepanjang 5,5 km. Ini akan selesai Mei. Kemudian yang 17 km lagi setelah ini, kita juga akan upayakan fungsionalnya. Pada akhir Mei juga. Seperti diketahui sesuai perencanaan awal, proyek Tol Trans Jawa, pejagaan Pemalang, Pemalang Batang dan Batang Semarang akan sepenuhnya rampung pada bulan Juni 2018 mendatang. Diharapkan bisa dioperasikannya ruas tol trans Jawa tersebut kemacetan yang lazim terjadi pada saat arus mudi kelebaran bisa teratasi.